Intro Hai Mela Negara Muda Selamat datang di podcast kami Podcast Fakultas Lenggu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jadi kalau kata-kata patah nih ya Tak kenal itu maka kata sayang Maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri Perkenalkan saya Irina Adi Basurapati Saya merupakan mahasiswi program studi D3 Keperawatan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Di sini saya tidak sendiri Saya bersama rekan saya Saya Putri Yulia Saya juga mahasiswa dari Prodide 3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Siapa-siapa dulu kali ya Buat teman-teman di rumah Gimana nih perasaannya teman-teman hari ini Apakah baik-baik aja Apa pura-pura baik-baik aja Jadi kali ini itu kita bakal bahas apa sih Bahas, kita bakal bahas tema Yang mungkin kayaknya orang-orang banyak banget nih terkena penyakit ini Cuman gak nyadar gitu loh mbak Khususnya pada kaum remaja ya Nah betul banget Apa sih itu Satu, dua, tiga Gastritis Jadi teman-teman Kita di sini itu bakal gasritis Atau yang biasa kalian omong itu Asam lambung Atau mah gitu Tentunya disini kita juga gak cuma berdua doang Kita akan menghadirkan narasumber yang Sangat amat terpercaya Kita manggil narasumber ini Bener-bener dari orang kesehatan banget nih ya Bukan kaleng-kaleng Bukan narasumber kaleng-kaleng Betul sekali Jadi sebelum kita Manggil narasumber Kayaknya kita perlu slogan dulu gak sih Biar semangat Oke Jadi teman-teman nirman Ikutin dulu slogan kita gimana Buat yang lagi ngapa-ngapain gitu Tolong dilepasin dulu Kita slogan dulu ya Slogannya tuh kayak gini Eh tangan didadani Tangan didadani Langsung Bela negara muda Sehat, kreatif, inovatif Kayak gitu ya Jadi tanpa bersebasi dan berlama-lama lagi Kita panggil karna resumber kami Ibu Dora Samaria Ibu Dora Selamat datang Ibu Dora Terima kasih Undangannya Baik Ibu Jadi buat teman-teman semua Disini saya bakal memperkenalkan Bahwa Ibu Dora ini adalah Dosen Dari Fakultas Ibu Kesehatan Khususnya jurusan keperawatan ya Ibu Jadi disini Kita sangat bersenang hati Dan bangga Karena Ibu Dora mau datang Dan mengikuti undangan kami Gitu Jadi dari yang tadi saya udah omongin Kalau kali ini kita bakal bahas gastritis ya Bu Kenapa saya bahas gastritis Karena dari isu yang beredar nih ya Bu Kebanyakan remaja Usia 15-25 tahun itu Banyak yang menderita gastritis Karena gastritis tersebut pun juga dapat menyebabkan kematian yang tinggi Apakah benar Ibu dan gimana menurut Ibu pendapat Ibu tentang isu tersebut Kita langsung bahas ke situ atau bagaimana? Boleh Langsung aja Langsung aja Oke Terkait itu ya Isu atau mitos yang menyatakan bahwa Gastritis tersebut penyelesaian kematian kepada remaja Secara jumlahnya gitu ya Prevalensinya Mungkin gak sebanyak itu ya Bisa jadi ada 1-2 orang gitu Tapi biasanya kalau fokus pada gastritisnya aja Tidak sampai penyelesaian kematian Kecuali gastritisnya itu ada penyerta yang lainnya Misalnya kalau remaja mungkin sering stress apa-apa gitu ya Ada yang lain misalnya penyerta Komplikasi Betul Komplikasi yang lain yang bisa jadi Nah itu komplikasinya nanti kita bisa bahas juga di belakang Jadi itu masih termasuk isu ya Bu ya Kayak masih mitos lah ya Bu Jadi kalau cuma karena gastritis aja teman-teman Itu gak semuanya menyebabkan kematian Kecuali kalau ada penyakit bawaan Atau bisa juga adanya komplikasi atau penyakit lain Lalu juga Ibu untuk gastritis ini kan Sebenarnya kan emang penyakit yang banyak sekali disepelekan oleh orang-orang di luar sana ya Bu ya Tetapi sebenarnya gastritis ini mengefek gak sih Ibu pada aktivitas dari hari Atau aktivitas kesehatan yang lainnya Efek dari gastritis itu sendiri ya Kalau kita fokus ke kaum remaja Ya remaja itu kan banyak aktivitasnya ya Kalau remajanya adalah contohnya nih mahasiswa nih ya Pastinya kuliah, organisasi dan seterusnya ya Yang namanya gastritis pasti ada namanya efek Nyeri puluh hati, nyeri perut, kembung Dan tentunya ini bisa juga menyebabkan Seseorang jadi sakit dan tidak hadir di perkuliahan Atau tidak hadir dalam kegiatan organisasi dan event penting lainnya Betul Ibu Jadi gastritis juga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari Teman-teman di rumah ya Bu ya Oh iya Bu, jadi dari tadi kan kita ngomongin nih gastritis, gastritis Tapi sebenarnya definisi yang konkret sendiri dari gastritis itu apa sih Ibu? Menurut Ibu? Ya, kalau gastritis itu sederhananya gini Itu adalah sebuah peradangan pada lapisan lambung Kalau saya mudah untuk mengingatnya Itu kan gastritis ada dua kata ya Gastur dengan itis gitu Gampang ya Gastur itu adalah lambung gitu Itis itu bisa peradangan Jadi kalau gastritis adalah peradangan adalah lambung Seperti itu Terus kita misalnya kalau orang awam atau orang umum mengatakan Gastritis itu sama dengan mah Jadi yang dari tadi pertanya-tanya gastritis itu apa Gastritis sebenarnya itu sering banget kalian sebut mah Wah, mah gue kambuh nih Jadi sebenarnya gastritis ya Kalau bahasa kesehatannya atau bahasa medisnya ya Bu ya Dari gastritis yang tadi Ibu udah bilang peradangan pada lambung Ada nggak sih Bu tanda dan gejala khusus yang biasanya tuh Remaja-remaja atau orang awam tuh nggak sadari gitu Bu Sebenarnya tuh dia tuh gastritis nih gitu Cuman mereka nggak aware Dari tanda dan gejala tersebut gitu Bu Oke, tadi sudah sempat dibahas sedikit ya Terkait tentang gejala-gejala gastritis itu Tadi kan kalau di awal peradangan Peradangan itu dari mana sih? Biasanya karena asam lambungnya meningkat Nah asam lambungnya meningkat itu karena apa? Biasanya karena memang kebiasaan makannya tidak teratur Jadi ada banyak jenisnya ya Contohnya pertama adalah kebiasaan makan tidak teratur Sehingga seringkali terlambat makan dan lambung kosong Asam lambungnya meningkat Nah itu mengiritasi lapisan lambung Sehingga itu menyebabkan peradangan Nah kalau ada asam lambung meningkat tentu menyebabkan Tidak ada rasa perih Ya perih, nyeri gitu Mual muntah juga ya Bu? Betul, mual muntah Dan bahkan yang parahnya Kalau itu terus terkikis lapisan lambungnya Bisa menyebabkan erosi Sampai menyebabkan perdarahan pada lambung Itu bisa jadi terkikis Bahaya juga ya Bu ya? Kalau misalnya ada yang kayak gastritis gitu Itu kan mereka suka ada yang tremor gitu juga ya Bu ya Itu juga bisa ya Bu ya sampai tremor gitu ya Bu ya? Betul, bisa sampai tremor begitu Apalagi kalau itu disertai dengan Misalnya pemiluannya adalah stres Oh no, teman-teman yang masih suka stres Aduh jangan deh stres-stres Yang masih suka overthinking Gimana Bu, tanggapan ibu nih Buat kaum remaja yang masih suka overthinking Lebih baik tidak usah ya Bu ya? Kalau bisa memilih seperti itu ya Kita kan nggak bisa mengontrol pikiran kita gitu ya Bu? Ya emang kalau remaja kadang overthinking Sebenarnya nggak cuma remaja aja sih Manusia dari tubuh kembangnya Dari yang masih nuda sampai yang dewasa Atau lansia ada juga overthinking Karena terkait personality ya Terkait orang ter pribadi Tetapi kita bisa mengemasnya Atau mengelolanya menjadi lebih baik gitu ya Contohnya misalnya Kalau itu kan stres Nah kita perlu tentu mengelola stres itu Jadi dikelola stresnya dengan cara apa Kalau saya pribadi Paling mudah adalah coba identifikasi Mekanisme coping masing-masing Apa tuh coping? Mekanisme coping Kayaknya kita udah belajar juga ya Bu Tadi kan kita udah bahas tentang penyebabnya juga ya Bu ya Yaitu ada pola makan yang tidak teratur Gaya hidup yang tidak sehat Stres Apa lagi itu Bu? Kalau saya sederhana aja membaginya jadi dua nih ya Ada penyebab fisik atau biologis Ada juga penyebab psikologis Psikologis tadi yang stres Atau ansiitas Cuma berkepanjangan Itu bisa jadi Terus yang kedua tadi penyebabnya karena faktor biologis atau faktor fisik Yang pertama tadi kebiasaan Tidak makan dengan teratur Dan mengagetkan perutnya kosong gitu Terus yang kedua adalah Misalnya terlalu sering dan berlebihan makan makanan yang ekstrim Ekstrim pedas Ekstrim asam Asam Bingin bisa Bu? Ekstrim dingin gitu? Tidak terlalu ya Karena tidak terlalu menyebabkan peningkatan asam lambung Yang lainnya adalah tinggi kafein Masih suka bergadang Terus minum kopi Iya Buat masiswa-masiswa yang nunggu sambil minum kopi ya Bu ya Betul Setelah itu Apalagi kalau menjadi kebiasaan terlalu sering dan terlalu berlebihan Dan tentu juga termasuknya Kebanyakan makan yang berlemak tinggi Sering dan berlebihan Kita kesindir ya Mbak? Kita kan suka makan sebelah udah berminyak pedas Bermin gacoan Tapi gimana ya Mbak itu enak Tapi terlalu itu bisa meningkatkan asam lambung Kalau terlalu berlebihan bisa mengikis lapisan lambung Teradangan tadi kan Terus yang ketiga saya tunjukkan dulu ya Yang ketiga tadi Misalnya seseorang sedang mengkonsumsi obat-obatan yang memiliki efek samping pada peningkatan asam lambung Itu ada Contoh-contohnya obat-obatan yang mengandung NSID Ya Obat-obatan Iya Nonsteroid Inflamatory Drugs Contohnya itu obat-obatan painkiller Atau perdain nyuri Paracetamol Paracetamol Gak terlalu sih Ibuprofen Ibuprofen Asam efenamat Wah asam efenamat Perih itu di lambung Yang asam-asam ya Bu Satu lagi yang terakhir Yang mungkin jarang tetapi ada yaitu karena faktor infeksi yaitu karena ada bakteri helicobacter pylori Pernah dengar? Kayaknya ini ilmu baru buat kita ya Mbak Putih Boleh Itu tuh bakteri helicobacter pylori itu bakteri tahan asam Itu bisa mengiritasi lambung gitu Membuat lambung juga mengalami gastritis juga gitu Bahkan bisa menipiskan lapisan lambung Tapi perdarahan tadi itu bisa terjadi gitu Ternyata banyak ya Bu penyebabnya dari gastritis ini selain dari pola makan dan kebiasaan buruk Seperti suka minum kopi gitu Ternyata banyak setelah kita buka lagi gitu ya Betul Baik teman-teman Jadi dari penyebab tersebut Kita bisa melihat ya kalau Seperti Pola makan yang buruk Pola hidup sehat Itu juga bisa menyebabkan Jadi buat teman-teman yang lagi nonton Tolong kalau emang kalian masih mempunyai pola makan yang buruk Tolong dihindari ya Bu Agar tidak terjadi gastritis tersebut Terus juga buat teman-teman di rumah nih Jangan begadang-begadang ya Kerjain tugas wajarnya aja ya Bu ya Ya betul Atur waktu dengan baik ya Manajemen waktu Manajemen waktu Yang perlu ditekankan lagi Jangan stress-stress Karena stress bisa Memicu gastritis juga Betul Siapa tahu kalian bertanya-tanya nih Makanannya udah sehat Terus tidurnya juga teratur Tapi kalian masih stress Itu juga nggak bagus untuk kesehatan Apalagi kesehatan lambung ya Bu ya Saya boleh komentari yang itu Terkait stress Orang nggak bisa menghindari dari stress ya Tapi bisa mengelola stress dengan baik Tadi dengan mekanisme coping Coping itu seperti ibaratnya apa ya Pertahanan diri Betul Atau pelampiasan dari stress Cara mereka menghadapi stressnya itu bagaimana Betul Contohnya misalnya Kalau emang kita stress Kemana itu kita nggak bisa hindari Kadang-kadang stress itu secepatnya dari external Iya betul Banyak sekali external yang membuat kita stress Betul itu dari diri sendiri ya Bisa internal bisa external Tapi kita bisa mengelolanya dengan Coba deh cari Kira-kira kita itu copingnya apa ya Gitu misalnya Biasanya dari hobi ya Cari pelampiasan gitu Untuk melampiaskan stressnya Betul sekali Bisa dengan curhat dengan teman Yang kita apa namanya Percaya Olahraga Betul olahraga Meantai Meantai Betul Atau kegiatan spiritual Atau keagamaan Atau Bikin video tiktok juga boleh Tapi kalau suka Itu mah Nggak stress juga kayaknya bikin Bu Iya Bu Betul Atau koridor yang baik gitu ya Jangan konten yang nggak Bener gitu ya Tapi yang bagus gitu ya Gitu Oke Dari penyebab Tanda gejala gitu Yang tadi udah kita bahas Saya dengar nih ya Bu Ibu sendiri pernah mengalami gastritis ini ya Jadi ibu Dora Jadi ibu Dora Menurut informasi yang kita ambil Yang kita dengar Ternyata ibu Dora ini juga salah satu penderitaan gastritis Betul tidak Ibu? Aduh betul sekali Nah yang ingin saya tanyakan itu dari Ibu Seneka pernah mengalami ini Gimana sih tips and trik ibu saat ibu terkena ini gitu loh Apalagi kan jadwal ibu yang kita ketahui sangat sibuk ya Bu ya Sebagai seorang dosen yang aktif Pasti kan ibu selain di kuliah ibu juga mengurus rumah gitu Yang mengurus mahasiswi seperti kami Yang baik Oh iya baik tentu saja Jadi gimana tips and trik ibu gitu loh Bisa memanage mekanisme coping ibu deh gitu Betul Jadi kan ibu ngomonginnya kayak stres Yang penting kita mekanisme coping ibu Ibu boleh share lah ke teman-teman di rumah Apa sih mereka akan mekanisme coping ibu Untuk menghadapi stres tersebut Atau gastritis Stres tersebut bukan stres tersebut Kan kita lagi bahas gastritis nih Iya Boleh boleh semuanya sejawab Memanage stres agar tidak terjadi gastritis Iya betul Oke Mungkin saya balik lagi ke penyebabnya dulu ya Karena kita kan menyelesaikan suatu masalah Dilihat dari akarnya dulu ya Kenyebabnya apa sih gitu ya Akarnya di contoh gastritis Satu Bisa makan tidak teratur Saya dulu pernah begitu Pernah jadi masa seperti kalian Ya maka tips dan triknya Ya makanlah dengan teratur Kalau terlalu sibuk Pasang aja alarm di handphone gitu ya Supaya kita jangan lupa makan Atau bisa juga kayak punya ayang ya ibu ya Biar ada yang diputin gitu Biar nggak lupa makan Kalau nggak punya Kayaknya lebih susah nyari ayang Daripada Nggak tahu saat alarm di handphone Betul Betul Lebih susah nyari ayang Daripada mengatasi Mohon maaf yang belum punya pasangan ya Mohon maaf guys Oke Seperti itu Atau setidaknya Kalau saya kan udah penderita mah ya Jadi Makan sedikit-sedikit tapi sering Supaya menghindari lambung kosong terlalu lama gitu Seperti intervensi keperawatan yang kita pelajari Oh betul betul Sekali sedikit tapi sering Sedikit tapi sering gitu Terus kedua Tadi terkait ekstrim makanan yang ekstrim pedas dan itu saya hindari Karena memang saya sudah penderita ya Jadi saya hindari makanan ekstrim pedas ekstrim ini gitu Sesekali boleh Bukan nggak boleh sama sekali Tapi sebenarnya tergantung dari derajat keparah masing-masing orang sih Iya sih ibu betul Kalau saya cukup parah Jadi saya bener-bener menghindari gitu Sejak menikah esam-esam tidak makan pedas tidak makan yang asam begitu Memang nggak bisa Terus yang ketiga Kalau misalnya kita mengkonsumsi obat-obatan yang meningkatkan asam lambung Maka kita 30 menit sebelumnya kita minum obat-obatan yang bisa meredakan asam lambung Gitu Misalnya kalau dokter kasih resep seperti itu Gitu Jadi kasih obat dulu misalnya Ondan Centron kah? Lansopracel kah? Atau SMSopracel kah? 30 menit sebelum minum obat nyerinya yang NSID itu Dikasih itu obat lambung dulu Yang keempat Menghindari helicobacter pylori Ya makan makanan yang bersih Mengkonsumsi minuman juga yang sehat, hijienis gitu Supaya nggak terpontaminasi oleh bakteri Terus yang terakhir tadi penyebabnya psikologis adalah stres Ya kalau laku stres dengan baik Ya mekanisme coping saya Hmm Lu dikasih tahu Kayaknya ini yang paling part yang sangat nyari ya Tapi dia juga pengen tahu gitu Kehidupan ibu itu seperti apa gitu Mekanisme copingnya Ya Ya Artis bu Artis podcast kami ya Oh iya betul bu Artis speakers ya kan Ya Kalau saya pribadi Tapi Karena saya orangnya cenderung senang berapa ya Apa ya namanya tuh ya Bercerita Tapi nggak pada semua orang curhat ya Ya Tapi paling gampang curhat pada suami saya gitu kan Penjaga rahasia rumah tangga gitu ya Jadi tipsnya suami ya bu Tipsnya suami ya bu Ups gitu ya Yang lain mungkin boleh kepada siapa aja Sertifikan others Siapapun yang memang dirasa dipercayai Dan nyaman cerita kepada orang tersebut Ya boleh Asal jangan suami orang ya Ya betul Nanti jadi pelakor Gaspitisnya nggak selesai Ada masalah baru Betul Ya seperti itu Jadi bercerita Kemudian Kadang me time Kadang juga ya couple time gitu Nonton Quality time sama orang-orang tersayang Nggak harus pacar juga ya bu ya Betul Kadang-kadang Ngobrol atau bercanda-bercanda Dengan rakan-rakan dosing kepartum Juga Lius banget gitu Terus kita Kalian juga seperti itu Dengan teman-teman satu Circle gitu Nggak masih asik banget Betul bu Karena kan Seperti yang kita ketahui Universitas Pembangun National Veteran Jakarta Ini kekeluarganya sangat erat banget ya Betul Ya seperti itu Ya kurang lebih itulah ya Oke Mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir dari kami ya bu ya Gimana sih bu Kesan dan pesan ibu diundang ke podcast kita kali ini Ya baik Sebagai narasumber Pertama-tama saya kaget gitu ya Oh saya gitu Temanya gastritis ini ke arah-arah Ke protomedikal beda ya Tetapi Saya curiga ini pasti ada membocorkan Saya pernah gastritis gitu ya Jadi cara tadi pengalaman terima ini secara langsung gitu Oke sudah ya nggak apa-apa gitu Iya Ibu Rara Maaf ya ibu Oke dari ibu langsita ya ibu Rara Ya iya iya Saya tadi juga sudah mengintrogasi beliau gitu ya Ibu ya Gimana kita nasib kita putih Iya Makanya kita nggak tahu apa-apa sih Ini saran bener-bener dari ibu Rara Oke Ya seperti itu Jadi pertama kaget Tapi yang kedua ya merasa Terhormat ya saya diajak kesini diundang Terima kasih juga Saya juga sangat bangga Bisa ngobrol langsung sama ibu Aduh terima kasih Karena saya pertama kali podcast disini ya Seperti itu Karena memang rasanya beda ya Dengan talkshow yang di ruangan besar Ataupun dengan webinar itu beda Ini pertama kali saya podcast gitu Zaman saya masih muda nggak ada podcast-podcastan itu Iya Seperti itu Itu sih Dan sekarang senang banget bisa berbincang ya Sama Iran sama Putri gitu disini Kami juga merasa senang dan terhormat sekali Ibu sudah mau hadir sebagai narasumber di podcast kami Betul ibu Sudah mau membagi informasi kepada teman-teman di rumah Serta Memberi tips and trik juga Betul Jadi kita bisa memberitahu hal-hal baru yang kita tahu juga Untuk teman-teman di rumah juga gitu Tentang bakteri-bakteri yang tadi itu Yang sebelumnya belum kita ketahui juga Baik Karena kita udah di penghujung acara Gimana untuk akhir kata ini Kita tutup dengan slogan ya Oh baik Kita punya slogan ibu Gimana? Gimana Put? Jadi gini Bela negara muda Sehat, kreatif, inovatif Gitu Boleh bu ikutin? Ayo Ayo sama-sama kita ngadup kamera biar kece 1,2,3 Bela negara muda Sehat, kreatif, inovatif Hoi Bye Sampai ketemu nanti Hai Who Gitu fare